Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini saya akan membahas Teori Spiral of Silence Atau Spiral Orang yang percaya Bahwa pendapat mereka mengenai Bebagai isu blit Merupakan pandangan minoritas Itu cenderung akan menahan diri Untuk mengembukakan pandangan Jadi apabila mereka menganggap Bahwa pendapat mereka itu Masuk dalam kerana minoritas Maka biasanya mereka cenderung menahan diri Untuk mengembukakan ide-idea Atau pandangannya Sedangkan mereka yang nyakini Bahwa pandangannya mewakili Kau mayoritas Itu cenderung untuk Mengemukakan pada orang lain Newman 83 Menyatakan bahwa media Lebih memberikan perhatian Pada pandangan mayoritas Dan menekan pandangan minoritas Mereka yang berada di pihak minoritas Mereka yang berada di pihak minoritas Akan cenderung kurang tegas Dalam mengemukakan pandangannya Mereka yang berada di pihak mayoritas Akan merasa percaya diri Dengan pengaruh dari pandangan mereka Dan tertolong untuk menyampaikannya kepada orang lain Jadi orang yang berada di pihak mayoritas Itu tingkat kepercayaan dirinya Lebih tinggi untuk menyampaikan pendapatnya Kepada hal yang ramai Mereka yang memiliki pandangan minoritas Itu biasanya cenderung untuk berhati-hati Dalam berbicara Atau mending bahkan diam saja Diam dianggap sebagai hal yang lebih baik Dibandingkan salah berbicara Karena mereka dalam pandangan yang minoritas Hal ini akan memperkuat pandangan publik Bahwa pendapat mereka itu lemah Ini akan jelas-jelas memperkuat pandangan halayak Memperkuat pandangan massa Bahwa kaum minoritas itu adalah kaum yang lemah Karena mereka sangat hati-hati Bahkan cenderung diam saja Kalau mau menyampaikan pendapatnya Null dan Numen berpendapat bahwa Opini publik berperan dalam menentukan Apakah nilai itu diterima masyarakat Ataukah tidak Jika orang setuju dengan seperangkat nilai-nilai Maka kekhawatiran terhadap ancaman isolasi Itu akan menurun Ketika ada perbedaan dalam penerimaan nilai-nilai Maka ancaman isolasi itu akan meningkat Sedangkan Elizabeth tahun 2005 Menyatakan bahwa ketidaknyamanan berdiri sendirian Akan membuat pendapat mayoritas Tampak lebih menarik Daripada bersikap teguh Terhadap pendiriannya sendiri Spiral kesunyian disebabkan Adanya perasaan takut terisolasi Atau terkucil dari lingkungannya Spiral kesunyian bukan sekedar persoalan Ketiputan Atau berada di pihak yang menang Tapi merupakan upaya untuk menghindarkan Diri dari situasi terisolasi Dari kelompok sosial Ancaman akan adanya celana Atau kritik dari pihak lain Menjadi faktor yang kuat Dalam menjadikan seorang Tidak mengemukakan pendapatnya Newell dan Newman percaya Bahwa orang tidak suka Mendiskusikan topik-topik Yang tidak memiliki dukungan mayoritas Orang tidak suka berdebat Atau menghindari perdebatan Orang pada umumnya tidak suka Mengukakan pendapat pribadinya Yang berbeda Atau bertentangan dengan pendapat Kebanyakan orang Media berfungsi menyebarluaskan Opini publik Yang menghasilkan pendapat Atau pandangan yang dominan Newell Newman menjelaskan Bahwa media tidak memberikan Interpretasi yang luas Dan seimbang Sehingga peristiwa Terhadap peristiwa Sehingga masyarakat memiliki pandangan Terhadap realitas secara terbatas Dan sempit Media memiliki tiga sifat Dalam membentuk opini publik Yaitu obikuitas Kumulatif Dan konsonat Obikuitas adalah peran media Dimana media merupakan Sumber informasi yang sangat luas Karena terdapat dimana saja Media dianggap sebagai instrumen yang sangat penting Diandalkan Dan selalu tersedia ketika orang Membutuhkan informasi Itu peran Pertama dari media Sifat yang membentuk opini publik Yang pertama adalah Kubikuitas Yang kedua Kumulatif Media mengacu pada Proses media Yang selalu mengulang-ulang Apa yang disampaikan Jadi Saat Seseorang mendengar Apa yang disampaikan oleh media Secara berulang-ulang Maka akan terbentuk Kumulatif Pemahaman-pemahaman Informasi yang secara terus-menerus Berada di dalam kepala kita Pengulangan terjadi sepanjang program Baik pada suatu media tertentu Ataupun pada media lainnya Baik yang sejenis Maupun yang tidak Apalagi sekarang Banyak sekali media yang satu platform Misalkan MNC RCTI Terus Global Itu kan satu produk Terus Indonesia Dengan SCTV TV One Dengan ANTV Itu kan satu Jenis Satu platform Pasti Informasi atau Berita yang disampaikan Itu hampir sama Biasanya Terus diulang-ulang Diulang-ulang Akhirnya Membentuk Sifat Kumulatif Dan yang ketiga Adalah Konsonal Null Numen Menyatakan bahwa Konsonan Diasilkan berdasarkan Kecenderungan media Untuk menegaskan Atau melakukan Konfirmasi Terhadap Pemikiran Dan pendapat mereka sendiri Dan menjadikan Pemikiran Dan pendapat itu Seolah-olah Berasal Dari Masyarakat Mereka Yang memiliki Pandangan Yang bertentangan Dengan pandangan Halayak Akan lebih sulit Untuk mendapatkan Tempat Di media Masyarakat Pandangan Minoritas Biasanya akan Dijadikan Kambing hitam Oleh Media Masyarakat Sekian Dari saya Kurang lebihnya Maaf Silahkan Teman-teman Masyarakat Bisa Mencari Referensi Berkaitan Dengan Teori Spiral Kehamiran Kurang lebihnya Maaf Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh